Terima kasih. Terima kasih. Jadi, meskipun konteks ayat ini berkaitan dengan Al-Quran yang ada di Nauhi Mahfud, yang dimuliakan oleh Allah, tapi tidak kesalahan yang kita mempraktekkan Adam dengan cara menetapkan Al-Quran di yang paling tinggi. Bukan disuruh di bawah. Tidak ada pengirmanan badannya, tidak ada ketatiran, tidak ada perubahan, semuanya disusikan oleh Allah SWT. Al-Quran itu tidak ada kebatinannya, tidak ada kekurangannya. Makanya tidak perlu revisi, tidak kaya karya terus manusia. Revisi pertama, revisi kedua, revisi ketiga, merasa sudah paling pemburu hari ini. Nah, naik cetak, setelah naik cetak, sekian esemplar, wah, enggak ada kekurangannya, ternyata. Wah, enggak suka, masukan begini. Udah, nanti kita buat revisi lagi. Sekali-sekali itu karya di ulama besar. Sampai di ulama-ulama Adi, di ingatkan oleh percayaan Adi sebetul-betul sahih semua. Tapi ada aja yang ngangkut di situ ternyata torif. Ya, itulah ada berkuran, kan? Mutoh harah, itu maknanya. Termasuk di dalam tangan haram, artinya, disucikan diri dan keluar tangan-tangan syaitan. Syaitan yang berusaha mencuri beribadah dari lagi, dijaga oleh Allah SWT, sehingga mereka tidak berhasil. Terima kasih telah menonton!